Intro Kini saatnya bagi kaum muda Penuhi panggilan tugas mulia Pengembangan usaha ekonomi masyarakat di Desa Gandoang, Kecamatan Cilensi, Kepupatan Bogor, kini semakin maju pesat. Pemerintah Desa Gandoang dalam upaya pembangunan sektor-sektor perdesaan terus mendorong, mengembangkan dan meningkatkan usaha ekonomi masyarakatnya agar lebih berkualitas dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk program-program kelompok tani. Ini telah mempersiapkan segala-segala program di desa yang berkaitan dengan potensi desa yaitu program-program rokok tani yang pada saat ini telah berjalan yaitu penanapan padi atau maupun bercontohan pohon-pohon pepaya California dan sebagian kecil ada juga keluarga mengembangkan ternak, ikan, ikan lele. Sebagai wujud komitmen untuk memperdayakan masyarakat, Pemerintah Desa Gandoang, Kecamatan Cilensi, Kepupatan Bogor terus mengembangkan pertanian sehat dengan mengembangkan program pengembangan usaha lele di masyarakat. Dengan melihat potensi besar dari usaha lele, baik dari sisi peluang pasar yang masih terbuka maupun dari sisi proses budidaya yang tidak terlalu rumit, maka segmen usaha ini dapat dikembangkan pada komunitas-komunitas yang membutuhkan peluang usaha dan lapangan pekerjaan di desa ini. Dalam pengembangan usaha ini, memang dibutuhkan komitmen dan keinginan untuk belajar, para petani dampingan atau pemuda yang akan menjadi sasaran program. Namun juga diutamakan bagi mereka yang mempunyai lahan pekarangan untuk kolam sebagai upaya meminimalisir biaya sewa. Selain pengembangan usaha lele, di Desa Gandoang juga terdapat pengembangan budidaya jangkrik. Nah, ini juga merupakan salah satu peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa ini. Saya coba sendiri, saya uleh-ulih, akhirnya saya lelurin sendiri. Sampai sekarang, saya ambil 6 bulan sekarang ya. Kegiatan beternak jangkrik ini memang bukanlah hal yang baru. Manfaat hewan jangkrik adalah sebagian besar dipasarkan untuk makan hewan peliharaan, khususnya ternak hobi dan kesayangan seperti burung dan ikan hias, nusang, garangan, ular, aneka reptil, dan masih banyak yang lainnya lagi. Dan selain itu, bangsa pasar ekspor khususnya ke Thailand dan Korea Selatan juga terbuka webar lho. Alhamdulillah kalau lagi bagus, itu satu bulan, itu satu kota itu, kalau harganya stabil 30 aja, kalau kurang dapat 40 sampai 30, itu satu kota hampir kebagian 700 sampai 800. Sedangkan panen 2 kota kota, satu bulan ya itu? Iya, ini enggak ada satu bulan yang kalung mah. Tapi kalau adanya di bawah, 30, 25. Kalau kalung, atau calung kalau ada sini ya, kalau kalung. Tapi kalau alham, itu 30 ke atas. Emang ada berapa jenis jangkrik, Pak? Di sini ada tiga, saya ada tiga mati. Kalung, terus alam biasa, yang biasa, terus sekarang saya punya alam madu, hasilnya dari Kualimbang. Perbedaannya, Pak, dari ketika jangkrik itu apa, Pak? Perbedaannya umur. Kalau yang kalung itu terbatas dengan 23 hari sampai 25, harus sudah siap dijual, dipasarkan. Karena kalau lebih dari 25, itu bebulu. Bebulu enggak laku. Tapi kalau alham, alham itu yang biasa, itu kuatnya 30 hari sampai 33 hari. Itu sudah berbulu, harus dipasarkan lagi. Kalau yang madu, ini 35 sampai 40. Kekuatannya lebih bagus, lebih lambat lagi. Dari ketenginas itu, yang paling diminati konsumen yang mana, Pak? Sekarang untuk ini alam yang biasa. Alam biasa? Iya, karena madu ini baru, orang belum tahu. Baru saya yang punya bibit. Sama temen yang dibocong, dua orang. Dari kualitas bagusan yang mana, Pak? Saya rasa nanti hampir saya buka semua, hampir saya ganti dengan kualitas yang madu. Karena untuk pasaran, kalau pasaran sekarang lagi rame, atau banjir, kata orang sini bilang, atau orang yang bilang, banjir itu dari Jawa store ke sini, dari sini, kan adanya jatuh. Sekarang aja cuma 25, 27. Tapi kalau satu misal posisi banjir itu bisa dipanen dengan lambat. Kalau yang biasa, ya mau itu tidak mau dengan umur gede segitu, harus dipanen. Tapi kalau madu kan bisa mundur. Waktunya bisa mundur. Wah, besok lagi, besok lagi, sampai tahun, habis lagi. Jadi, ada canggah tinggang mundur. Ini disebutnya kemana aja, Pak? Alhamdulillah kita punya pengobol. 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 Pengobol untuk kanduangnya hampir 100 peternak ada. Untuk bila kanduang ini, dari panangga, dari kodam, dari norumin, untuk seluruh kanduang ini banyak sekali peternak. Lebih dari 100. Biasanya untuk konsumsi apanya, Pak? Burung. Burung. Burung sama peternak-peternak sekarang murai apa? Termasuk adik saya aja sekarang, ternak burung ada 8 pasang itu. Murai. Dengan kapasitas yang banyak, yang memperlukan jangka banyak. Adik saya aja sehari nyampe 5 haru, 5 kilo. Belum yang lain-lain. Banyak kalau peternak-peternak nyampe 20-15 haru. Berarti konsumsi untuk burung, Pak? Komposisi untuk teragama untuk bulung. Belum ada yang masuk yang lain. Pak, harapannya ini, Pak, ke depan, Pak, untuk bisnis jangka, Pak? Ya harapan saya harga bisa stabil. Terus untuk kemampuran wilayah, khususnya kanduang ini kan banyak peternak-peternak cangrik. Ya ayolah kita kerjasama yang baik. Jangan kalian menjatuhkan untuk kemajuan kita semua. Saling mendukung, saling membantu, biar mahmur. Bareng-bareng. Terutama untuk wilayah kandungan ini kan banyak sekarang kena cangrik. Jadi saya mengharapkan kerjasamalah secara sehat, kerjasamalah secara baik. Kita bareng-bareng. Ayo, kalau kita mengembangkan untuk bisnis yang bermaju, masalahnya kita kerjasama, bikin komunitas, dalam artian, Pak, kubatlah. Ini sekarang ini belum terbentuk. Setahu saya masih ada persaingan antara pengumpul ini, pengumpul itu, pengumpul itu, pengumpul itu kocong juga banyak. Jadi belum-belum ada kerjasama yang baik. Ada rencana, saya kan ada rencana membuat umpan-umpan nasi, atau apa namanya, bikin sendiri. Dalam artian, nanti untuk konsumen itu, dan untuk petang itu murah, tapi keuntungan besar. Saya ada rencana itu. Saya pernah berjauhi juga sendiri. Tapi berhasil. Tapi untuk sentara ini kan kita belum satu, belum punya kendaraan. Dalam artian, kendaraan kita kayak biar, untuk ambil apa setahu. Kalau sekarang untuk makanannya, pur sama ketupung. Dia pun makan apapun mau, kalau kita nggak mau, konturan kita aja dimakan. Jadi dari pakan, nggak ada masalah yang terdapat? Nggak ada masalah. Yang penting dikontrol, jangan terlalu lembab, juga nggak boleh terlalu kering. Kalau kering, saya seterah patah semua. Loncor-loncor, jadinya alhamdulillah nggak. Pemberdayaan masyarakat sekaligus pengembangan wilayah pedesaan saat ini memang sangat penting. Untuk itulah, pemerintah desa Gandowang Kecamatan Cilensi terus-menerus menumbuhkan dan mengembangkan pembangunan di desanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.